Luar biasa tapi saya sendiri belum puas nih Aku mau bales lagi ya Untuk Rory Aku mau lanjutin triti ayam tadi Menyimpan dendam Oh iya dong itu harus dituntaskan Oke kamu sebutin ya Macam-macam geprek yang ada di Indonesia Geprek tempe, geprek tahu, geprek iga, geprek ayam, geprek jamur, geprek temong Iya udah-udah cukup-cukup nulus Tapi bedanya sebentar Geprek disini sambalnya dikit Kalau di Jogja gepreknya langsung di atas cobek Oh tenang aja Karena sebenarnya kalau udah ngomongin soal geprek menggeprek Ini di Bandung juga luar biasa Geprek menggeprek ya Karena sebenarnya ini gepreknya bisa ditambahin dengan keju Serius? Iya Terus bahkan juga tambahin pakai serundeng Terus di gepreknya gak cuma pakai sambal merah aja Tapi juga termasuk sambal hijau Sampai dengan yang lainnya deh pokoknya Sebenarnya siapa sih yang pertama kali menemukan ide geprekan ini Iya kan Sekarang kita akan berkenalan dengan dia Dan juga kita sekaligus jalan-jalan virtual Oke Ke Bandung Yuk kita simak Geprek bersama Hahaha Geprek Inliner Salah satu menu andalan sejuta umat di Indonesia saat ini adalah geprek Kayaknya semua serba digeprek ya Ini salah satunya Kambing bakar sambal pedas geprek Waduh Kebayang deh rasanya Sesuai namanya Kambingnya dibakar dulu di atas arang Biar dagingnya empuk dan bumbu meresap sempurna Pilih kambing muda inliners Usia 3 sampai 5 bulan Sebelum dibakar Kambing sudah direbus bareng bumbu selama 1 jam Lanjut kita bikin sambalnya Haluskan cabai rawit Cabai keriting Dan bawang putih Bumbui Lalu siram dengan minyak panas Terus tinggal digeprek deh Gak suka kambing Atau lebih suka olahan laut Tapi tetap ingin digeprek Gisa Don't worry Nih ada lobster geprek sambal terasi Hmm Mamma mia Cara masaknya pun gampang inliners Lobster yang sudah dicuci bersih Tinggal digoreng dalam minyak panas Sampai warnanya berubah merah merona Lalu bikin sambalnya Goreng cabai Bawang merah Bawang putih Dan terasi Terus ulek Lumbui dengan gula merah Dan garam Kalau sudah Tinggal geprek lobster gorengnya Sampai menyatu dengan si sambal Sayuran rebus Jengkol Dan petai Bakal jadi teman yang sempurna Beuh Mantep tenan nih Tapi sebenarnya Siapa sih yang pertama kali Menemukan menu kesayangan ini Ternyata Ayam geprek pertama kali Lahir dari tangan Ibu Rumina Yang akrab di Sapa Burum 18 tahun silam Burum yang berjualan Ayam goreng tepung Di kawasan Papringan Memenuhi permintaan Salah satu mahasiswa Langgananya Untuk meremukan Ayam gorengnya Langsung ke sambalnya Kalau di Ayam penyak Kan udah Banyak gitu ya Jadinya Ini Tak kasih nama Ayam geprek Biar Enggak Istilahnya Sama gitu Sejak saat itulah Menu geprek Ayam crispy burung Mulai jadi idola Ia pun menambahkan Menu baru Ayam geprek keju Dan ayam geprek cabai hijau Yang ia jual Dengan harga merakyat Antara 12 Sampai 15 ribu rupiah Proporsi Jadi gimana Inliners pilih Geprek klasik Atau geprek modif Selera yang menentukan ya Inliners Bon appetit Tuh Jasa dari burung Ternyata besar banget Untuk masyarakat Indonesia Yang doyan makan Pedas-pedas Dan juga mereka yang ingin Menjual Atau berusaha Dengan jualan geprek Benar banget Nah kalau kemarin